Yang berhenti, Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Cornelis Buston. Mahkamah Agung memperberat hukuman mantan ketua DPRD Provinsi Cambi Cornelis Buston menjadi 6 tahun penjara dengan dendoh sebesar 500 juta rupiah. Yang sebelumnya 5 tahun 6 bulan penjara. Majelis Hakim yang terdiri dari Hakim Ketua Sri Murwah Yuni, Hakim Anggota Gazel Basale dan Hamdi penolak permohonan kasasi Cornelis Buston, mantan ketua DPRD Provinsi Cambi periode 2014-2019. Putusan kasasi yang dibacakan 9 Desember 2021 lalu menghukum Cornelis Buston dengan pidano penjara 6 tahun dan dendoh sebesar 500 juta rupiah. Hukuman tersebut bertambah dari hukuman yang dijatuhkan pada pengadilan tingkat pertama yakni 5 tahun 6 bulan penjara, Cornelis juga dijatuhkan hukuman-hukuman tahanan berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun. Cornelis juga harus membayar duit pengganti sebesar 100 juta rupiah subsider 6 bulan penjara. Rumah pengadilan negeri Cambi yang reruni membenarkan hal tersebut. Pada tingkat kasasi, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan. Pasal yang terbukti sama pasal 12A, namun mengenai lamunya pidana yang dijatuhkan ternyata naik menjadi 6 tahun. Dan duit pengganti tetap sama yaitu 100 juta rupiah. Karena hati selama terdakwa Cornelis Buston, selaku ketua DPR Provinsi Jambi, Provinsi Jambi yang lalu ya. Jadi hasil putusan kasasi, putusan di tingkat pertama, pengadilan di BIKOR Jambi, terhadap terdakwa diputus selama 5 tahun dan 6 bulan. Di pengadilan tinggi tingkat banding, dikuatkan putusan PN atau BIKOR tingkat pertama, lalu kemudian terdakwa Cornelis Buston, selanjutnya mengadilkan upaya hukum kasasi. Di tingkat kasasi, ternyata diambil alih pertimbangan oleh Majelis Kasasi, pasal yang terbukti sama, pasal 12A, namun mengenai strahma atau lamunya pidana yang dijatuhkan, ternyata naik oleh Mahkamah Duh menjadi 6 tahun. Cornelis Buston merupakan Ketua DPRD Provinsi Jambi tahun 2014 hingga 2019, ternyata didakwa menerima duit swap dari mantan Gubernur Jambi Zumizola untuk mengesahkan APBD Provinsi Jambi 2017 dan 2018. Setidaknya Satiko sudah belasan anggota DPRD periode itu dijadikan tersangkau oleh KPK dan sebagian sudah jadi terbidana. selamat menikmati.